Intro Baiklah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Saya akan menyampaikan pesan singkat dari Tuhan saat ini Dan silahkan mendengarkan sampai selesai Agar firman Tuhan ini dapat mengubah dan memberkati kita semuanya Dalam setiap rencana Tuhan Haleluya Saya akan ambil dari Masmur 1 dari ayat 1 sampai 3 saja Haleluya Saya akan bacakan buat saudara demikian firman Tuhan Perikobnya adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik Jalan orang benar dan jalan orang fasik Ayat 1 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Ayat 3 Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada Masmur ini ditulis oleh Daud ketika dia masih muda Dan dia rajin membantu orang tuanya untuk menjaga kambing domba di Padanggurun Nah saudara lewat catatan Daud ini kita bisa mengetahui Kenapa Daud bisa sukses dan bahkan menjadi raja Padahal Daud sendiri tidaklah dari keturunan raja-raja Karena bangsa Israel pada saat itu barusan saja memilih seorang raja Yang dulunya adalah dipimpin oleh hakim-hakim Yaitu raja yang pertama yang diurapi oleh Samuel Yaitu raja Saul Tetapi Daud ini sangat berkenan di hati Tuhan Kenapa saudaraku? Karena Daud dalam sehari-hariannya ketika dia melewati waktu-waktunya Ketika sedang bekerja ataupun sedang beristirahat Dia selalu mengandalkan Tuhan Dia selalu percaya kepada Tuhan Dia selalu meminta pertolongan dari Tuhan Dan dia tidak akan bertindak dan tidak akan bekerja saudara Kalau tidak lebih dulu meminta petunjuk dari Tuhan Itu sebabnya di ayat ketiga ini Satu ayat yang sangat dikagumi bahkan diingin-inginkan oleh orang Agar ayat ketiga ini boleh menjadi bagian setiap orang-orang yang berharap dan yang beriman kepada Tuhan Saya akan bacakan di ayat ketiga Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Wow Praise the Lord Saya percaya saudara dan saya menginginkan ini saudaraku Apa saja yang diperbuatnya berhasil Ketika kita mengerjakan banyak hal Ketika kita mengusahakan banyak pekerjaan dan usaha Atau bisnis kita saudara Semuanya berhasil Saya percaya saudara dan saya Merindukan ayat ini agar kenyataan dalam hidup kita saudaraku Tetapi Taukah kita bahwa untuk mewujudkan di ayat ketiga ini Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Daud pantas untuk mendapatkan jawaban ini dari Tuhan Karena syaratnya sudah dilakukan Yaitu di ayat yang pertama saudaraku Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang pasik Nah kalau saudara dan saya ingin berbahagia Persyaratan yang pertama saudaraku Tidak berjalan menurut nasihat orang pasik Daud tidak pernah meminta petunjuk Daud tidak pernah meminta nasihat dari orang-orang pasik saudaraku Daud tidak pernah melakukan pekerjaan Daud tidak pernah memulai bisnis Daud tidak memulai setiap kesibukannya Kalau tidak dia lebih dulu datang kehadapan Tuhan untuk meminta Pertolongan meminta dukungan Meminta tuntunan dari Tuhan saudaraku Nah kalau kita tidak pernah menjadikan Tuhan nomor satu dalam segala hal Saudara kita masih kompromi Kita masih mencampur adukan kebenaran dengan kebiasaan Kita menganggap enteng posisi Tuhan Maka apa yang Daud alami di ayat tiga ini Itu tidak akan pernah terjadi saudaraku Terlebih lagi saudara ketika kita ingin memulai satu usaha Ketika kita ingin memulai suatu pekerjaan Bisnis kita saudaraku Usaha kita Bahkan kita mencoba untuk meminta nasihat dari orang-orang yang tidak setia Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan Orang-orang yang tidak berdiri dalam hidup kebenaran saudaraku Udah jelas saudara bahwa Kegagalan, kegagalan, dan kegagalan akan menjadi bagian kita Nah Daud Ketika dia sedang ada di padang gurun saudaraku Ketika dia ada di padang belantara Ketika dia ada di padang rumput Untuk menggembalakan kambing domba orang tuanya Daud selalu meminta pertolongan dan tuntunan dari Tuhan Ketika Daud sedang beristirahat pun Dia selalu memuji Tuhan Kesukaannya senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan Tidak ada waktu yang terbuang Kecuali hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Itu sebabnya hidup Daud itu Karirnya terus naik saudaraku Sekalipun banyak tantangan Banyak ancaman Bahkan maut sekalipun ada di depannya Binatang ingin Memangsa Ternak atau binatang yang dijaganya Bahkan nyawa Daud sendiri pun Sedang terancam dengan binatang buas itu Tapi Daud tidak pernah takut dan gentar menghadapinya Karena dia percaya bahwa Allahnya yang luar biasa itu Senantiasa menyertai dan menolongnya Dan melindunginya saudaraku Haleluya Jadi kalau saudara dan saya ingin Masuk dalam situasi seperti apa yang dikatakan masmur satu ini Persyaratan pertama saudaraku Jikalau kita ingin berbahagia Kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik Jangan lakukan sesuatu Apapun yang akan mau kita kerjakan Kalau kita Mau berhasil Jangan pernah meminta nasihat dari orang fasik Kemudian Yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa Daud sangat tahu ini Tuhan tidak menyukai Kehidupan Bahkan Kebiasaan-kebiasaan orang Yang selalu Ada di dalam kehidupan Dosa Dan kehidupan yang Tidak berkenan di hadapan Tuhan Daud memisahkan diri dari mereka Karena Daud percaya Ketika Daud mengandalkan Tuhan Maka Daud Pasti akan diberkati Nah berapa banyak kita saudaraku Mencoba untuk Mengejar berkat Tetapi kita masih Bergulat Masih bergaul Masih Berkompromi dengan dosa Dan Tuhan tidak suka itu Saudaraku Dan Tuhan tidak berkenan dengan cara itu Bahkan setiap usaha Pekerjaan Dan apapun yang saudara lakukan Tuhan tidak berkenan Saudaraku Ayat 2 Tetapi Kesukaannya ialah Taurat Tuhan Tetapi Kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan merenungkannya Merenungkan Taurat Tuhan itu Siang dan malam Nah saudara Di ayat kedua ini adalah Penentu Dimana Daud bisa menjadi orang yang spesial Di mata Tuhan Daud tidak pernah Menggeser posisi Tuhan Dari nomor satu Ke nomor dua sekalipun Jangankan nomor sepuluh Nomor dua sekalipun Daud tidak pernah menggeser posisi Tuhan Daud selalu meletakkan Tuhan itu Di posisi nomor yang Di nomor yang pertama Saudaraku Daud selalu meletakkan Tuhan Meletakkan Allahnya Di posisi nomor satu Dan tidak bisa digeser Tidak ada kompromi Dan Daud selalu Menyukai perintah-perintah Tuhan Daud selalu merindukan Taurat Tuhan Daud selalu Ingin Mengikatkan dirinya Dengan Tuhan Daud ingin menghidupi Ketetapan-ketetapan Tuhan Ketika kita mencoba Untuk merenungkan Taurat Tuhan Siang dan malam Kita sedang Mengikatkan diri Dengan Tuhan Kita sedang Ada dan tunduk Dalam otoritas Allah Kita sedang menyerahkan Total Semua harapan kita Dengan Tuhan Ketika kita merenungkan Taurat Tuhan Siang dan malam Saudaraku Kita menyukainya Dan kita merindukannya Udah jelas Kalau kita mengikatkan diri Dengan Tuhan Maka segala sesuatu Yang terjadi Dalam hidup kita Maka itu semuanya Tanggung jawab Tuhan Saudaraku Nah pertanyaannya Berapa Berapa banyak kita Sudah mengikatkan diri Dalam segala hal Kepada Tuhan Berapa banyak kita Berapa kuat kita Mendekat Kepada Tuhan Dan melekat Dengan Tuhan Haleluya Itu sebabnya Di ayat 3 ini Ayat yang sangat Kita Idam-idamkan Ayat yang sangat Kita rindukan Agar ayat ini Terjadi di dalam kita Kita menjadi orang Yang diberkati Kita seperti Tanaman Yang ditanam Di tepi aliran air Coba saudara bayangkan Kalau tanaman itu Ditanam di tepi Aliran air Udah jelas Mau kusim Mau musim kemarau Sepanjang apapun Pohon itu Tidak akan mati Kalau pohon itu Ditanam di tepi Aliran air Dan akarnya Dirambatkan Ke batang air itu Udah jelas Saudaraku Selalu akan Memunculkan Daun yang Begitu lebat Tidak akan pernah Kering Dan apabila Tiba musimnya Ketika musim Buah datang Pohon itu Sudah pasti Akan berbuah Dengan lembat Saya percaya Saudara dan saya Menginginkan Ayat yang ketiga ini Tetapi Saudaraku Persyaratan Di ayat pertama Dan kedua Tidak boleh Diabaikan Kita harus Hidup Benar Dan kita harus Hidup Berkenan Di hadapan Tuhan Ayat ketiga Saya akan baca Ia seperti Pohon yang Ditanam di tepi Aliran air Yang menghasilkan Buahnya Pada musimnya Dan yang Tidak layu Daunnya Apa saja Yang diperbuatnya Berhasil Saya mau Kupas di Ayat yang ketiga Ini Saudaraku Ia seperti Pohon Nah orang-orang Yang mengandalkan Tuhan Orang-orang Yang mengikatkan Diri dengan Tuhan Ia seperti Pohon Orang-orang Yang tidak Mendengar Nasihat orang Pasik Yang tidak Hidup dengan Nasihat orang Pasik Yang tidak Berdiri Di dalam Kumpulan Pencemoah Dan orang-orang Berdosa Ia sedang Mengikatkan Diri dengan Tuhan Itu sama Dengan Ia seperti Pohon Yang Ditanam Di tepi Aliran air Nah saudaraku Kata Seperti Ini Adalah Satu Situasi Yang Yang Sekalipun Ya Sekalipun Artinya gini Sekalipun Saudara Ada di dalam Masa-masa Sukar Tapi Tuhan Jadikan Saudara Seperti Di Masa-masa Yang tidak Sukar Sekalipun Saudara Ada Dalam Posisi Di Padang Gurun Seperti Tanaman Tadi Saudara Adalah Tanaman Yang Tumbuh Di Padang Gurun Tapi Saudara Seperti Tidak Tumbuh Di Padang Gurun Karena Akarnya Itu Dirambatkan Kepada Batang Air Yaitu Kasih Tuhan Sekalipun Padang Gurun Itu Terjadi Kekeringan Yang Begitu Panjang Masa-masa Sukar Tanaman Tanaman Lain Pada Mati Layu Semuanya Tapi Saudara Akan Tumbuh Di Padang Gurun Itu Saudara-saudara Akan Berbuah Di Padang Gurun Itu Sampai Orang-orang Terheran Terheran Lihat Saudara Sampai Orang-orang Terkagum Kagum Lihat Saudara Ini Kenapa Pohon Yang Lain Pada Mati Tapi Dia Ini Kenapa Bisa Tumbuh Dengan Suburnya Dan Berbuah Lebat Di Padang Gurun Kata Seperti Ini Saudaraku Tuhan Menjadikan Saudara Unlimited Sekalipun Saudara Tumbuh Di Padang Gurun Tapi Saudara Seperti Tumbuh Di Pinggir Batang Sungai Itu Sama Artinya Saudara Kalau Dalam Minggu Minggu Ini Saudara Hanya Makan Cuma Nasi Putih Dengan Tempe Doang Tapi Tuhan Katakan Ia Makan Tempe Seperti Makan Daging Sapi Wow Mungkin Menurut Saudara Tempe Itu Tidak Ada Gizinya Tapi Tuhan Ubah Ketika Saudara Memakan Tempe Itu Saudara Seperti Makan Daging Yang Penuh Dengan Vitamin Dan Penuh Dengan Zat Dan Mineral Yang Dibutuhkan Oleh Tubuh Saudara Haleluya Haleluya Sekalipun Saudara Ada Di Dalam Oplet Saudaraku Tapi Tuhan Jadikan Situasi Itu Seperti Saudara Mengendarai Dan Naik Di Dalam Taksi Yang Begitu Nyaman Kenapa Karena Hati Saudara Penuh Dengan Ucapan Syukur Hati Saudara Penuh Dengan Kasih Karunia Tuhan Hati Saudara Penuh Dengan Anugerah Tuhan Saudaraku Kebahagiaan Itu Merubah Segala Sesuatu Yang Menyeramkan Menjadi Menyenangkan Saudaraku Yang Menyakitkan Menjadi Penuh Dengan Suka Cita Menurut Orang Lain Sengsara Tapi Menurut Saudara Adalah Sebuah Keindahan Sebuah Ketenangan Sebuah Ketentraman Sebuah Kebahagiaan Saudaraku Haleluya Haleluya Nah Saudaraku Yang dikasih Tuhan Saya akan Baca Ayat 3 Ini Sekali Lagi Ia Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Aliran Air Yang Menghasilkan Buahnya Pada Musimnya Dan Yang Tidak Layu Daunnya Apa Saja Yang Diperbuat Berhasil Nah Ini Janji Tuhan Saudara Ini Janji Tuhan Mau Apapun Situasi Yang Terjadi Di Saat Sekarang Ini Krisis Boleh Terjadi Pandemik Ini Boleh Berjalan Dengan Begitu Lama Saudaraku Tetapi Orang Orang Yang Percaya Dan Mengandalkan Tuhan Akan Mendapatkan Situasi Yang Tidak Seperti Apa Yang Dialami Pada Orang Orang Pada Umumnya Karena Engkau Dan Saya Saudara Dan Saya Adalah Orang Yang Spesial Di Mata Tuhan Saudaraku Haleluya Demikianlah Saudaraku Renungan singkat Pada Saat Ini Kiranya Firman Tuhan Yang Boleh Saya Bagikan Menjadi Berkat Bagi Saudara Dan Menjadi Kekuatan Dan Menjadi Motivasi Untuk Saudara Kembali Kepada Programnya Tuhan Agar Saudara Sekalipun Ada Di Dalam Masa-masa Sulit Tapi Saya Percaya Saudara Akan Dijadikan Tuhan Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Aliran Air Yang Tidak 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 Pernah Layu Daun Apa Saja Yang Diperbuat Berhasil Baiklah Saudaraku Kiranya Pesan singkat Ini Menjadi Berkat Bagi Kita Semuanya Sampai Jumpa Di Pesan Singkat Berikutnya Shalom Tuhan Yesus Memberkati Amen Set Demonstrogen Sangat Sampai Sampai Halt Tidak Sampai Sampai